Baik Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke wisata alam yang ada di Desa Ardimulyo, Tanjung Palas Utara Yaitu objek wisata hutan mangrove Wisata hutan mangrove Ardimulyo ini memiliki luas yang lebar, Tribuners, yakni sekitar 5 hektare Dan kini wisata ini juga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak Tribuners Dan untuk mengetahui informasi betapa indahnya wisata di sana Kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami Ada Winando Maulana Ilham Faudi Halo Ilham Halo Rekan Mufti dan Tribuners Baik Rekan Ilham, mungkin bisa diinformasikan siapa saja pihak yang melirik pengembangan dari wisata alam hutan mangrove ini Baik, saya informasi bahwa hutan wisata alam hutan mangrove di Desa Ardimulyo, Camatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan ini telah dibuka pada pertengahan 2020 lalu Dan perkambangan hari ini mulai banyak pihak yang ingin mengembangkan potensi wisata alam di Desa Tanyu Palas Utara itu Salah satunya dari pihak pemerintah daerah ada dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan dan juga Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Selain itu beberapa pihak seperti Dinas Lingkuan Hidup juga berencana melakukan reboisasi hutan mangrove di beberapa area yang memang kondisinya saat ini hutannya cukup kering gitu Selain itu ada juga bantuan nantinya akan diberikan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang juga didampingi oleh Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia atau ASPRINDO Dimana nantinya akan ada dana sekitar 13 miliar rupiah selama 4 tahun yang akan dikucurkan kepada pengolahan wisata di Desa Ardimulyo ini Baik, tadi disebutkan bahwa ada dana bantuan untuk pengembangan wisata alam hutan mangrove ini Nah nantinya mungkin bisa diinformasikan bagaimana atau untuk apa uang itu untuk pengembangan digunakan untuk apa aja kira-kira Ya nantinya dana sebesar 13 miliar tersebut selain untuk membantu persiapan sarana dan prasarana infrastruktur Seperti penggunaan jaringan jalan dan juga floating deck di area hutan mangrove Nantinya di sekitar situ juga akan dibangun sebuah waterboom gitu di area wisata hutan mangrove Sehingga nantinya para wisata atau beliat ekonomi di warga desa Ardimulyo ini jauh lebih bangkit Karena memang selama ini selain penghasilan warga desa itu dari nelayan begitu Tapi juga mulai beralih kepada kegiatan aktivitas pariwisata di hutan mangrove Gitu kan muftar Baik, lalu apa saja Ilhami? Potensi wisata di sana? Ya pihak pengelola pariwisata di Membuat cafe ya di dalam area lokasi itu Lalu juga nanti ada disiapkan paket berwisata dan juga paket kulineran khususnya makan kepiting begitu Dan juga nanti juga disiapkan adanya aktivitas pasar rakyat Yang nantinya akan menyubuhkan makanan-makanan atau kudapan-kudapan lokal Tempo dulu yang cukup jarang dijajakan lagi di pasar-pasar Sehingga nantinya akan menarik lebih banyak wisatawan ke desa Ardimulyo ini Begitu kan muftar Baik Ilhami dan juga tribuner serkat informasi tersebut Kami juga sempat melakukan wawancara bersama dengan Yosren FNB Yang merupakan pengelola wisata alam hutan mangrove Dan berikut informasi untuk Anda Dalam perencanaan pemerintah mulai dari dinas pertanian, provinsi, kabupaten Itu ada penanaman pohon rencananya di 4 hektare yang kering itu Terus kalau untuk mangrove itu secara keseluruhan dapat bantuan dari kementerian Didampingin sama asperindo itu dapat pendampingan selama 4 tahun Tahun ini rencananya kemarin diketuk itu 13 miliar Untuk pembangunan 2 tempat wisata di desa Ardimulyo Selain mangrove itu kita dapat bonus pembangunan waterboom Model waterboom atau kolom renang di wilayah desa Secara keseluruhan Kita memiliki aset itu bukan yang tadi aja ya Bukan yang terlihat itu Sebetulnya kita punya sekitar 100 hektare Yang terkelola hari ini itu yang ada bangunannya itu 5 hektare Mangrove kering itu itu sekitar 11 hektare yang rusak gitu Dan itu akan direboisasi Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya